Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita lepas bersama-sama para pembalap dari Mancanegara untuk nanti mereka akan langsung bertanding di sirkuit Mandalika di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kita tahu alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60 ribu, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Saya rasa kita nanti bertemu saja di Mandalika. Terima kasih. Pak, buat bagian keuntungan katanya kan sudah jatuh 500 miliar, kira-kira mencapai Pak Pak. Gimana? Pak, buat bagian keuntungan buat Indonesia dengan adanya MotoGP ini jatuh 500 miliar, kira-kira mencapai? Yang masuk tapi semuanya kita hitung setelah nanti eventnya kita selesaikan di hari Minggu. Tapi yang jelas memang dari sisi akupodasi hotel memang kita masih butuh banyak sekali di Mandalika. Pak, biasanya Bapak naik motor, Pak. Tadi kenapa nggak naik motor, Pak? Tidak, saya sudah sampaikan tadi, saya tidak naik motor karena tidak diperbolehkan dari sisi keamanan. Jadi, tadi saya lemas itu. Ya, saya akan lihat. Tapi mungkin hanya satu hari saja. Jumat, Sabtu, Minggu. Saya hanya sehari. Tidak tahu. Ya, kita kan ada yang ikut, tapi di Moto3, Mario kan ikut. Itu bibit. Yang kita harapkan bisa naik-naik kemudian masuk ke MotoGP. Sudah? Tidak, tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini memiliki 122 juta motor. 122 juta motor. Jadi, saya sampaikan fans Anda di Indonesia ini banyak sekali. Senang semua. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.